Dekan-dekan media yang saya hormati, saya baru saja selesai melakukan kunjungan kerja ke Ankara, Turki pada tanggal 1 dan 2 Mei. Beberapa kegiatan yang saya lakukan selama berada di Turki adalah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Turki, pertemuan dengan Menteri Pertahanan Turki, kemudian melakukan rakor dengan para kepala perwakilan di kawasan guna membahas situasi Gaza dan dampaknya bagi pelindungan WNI serta pertemuan dengan para konsul kehormatan Republik Indonesia di Turki. Saya awali dengan hasil pertemuan bilateral saya dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan Menlu Fidan ke Jakarta bulan Juli tahun lalu. Turki adalah salah satu mitra penting Indonesia, bukan hanya secara bilateral tetapi juga dalam isu-isu global. Tahun depan hubungan kedua negara memasuki 75 tahun dan kami sepakat menggunakan momentum tersebut untuk membawa hubungan kedua negara ke level yang lebih tinggi. Dua isu yang dibahas, pertama isu bilateral dan yang kedua adalah isu-isu global. Terkait dengan isu bilateral, beberapa hasil pertemuan. Pertama, kami sepakat untuk melakukan High Level Strategy Council atau HLSC tahun depan. Sebagai catatan, teman-teman, Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama di mana Turki memiliki HLSC. Dan HLSC ini disepakati oleh kedua presiden tahun 2022 di Bali di selah-selah KTTG20. Yang kedua, kami sepakat untuk memulai mekanisme konsultasi 2 plus 2. 2 plus 2 ini adalah pertemuan antara Menlu dan Menhan, kedua negara. Mekanisme ini menjadi lebih penting artinya dengan adanya dinamika yang terjadi di dunia saat ini. Sebagai catatan, sejauh ini Indonesia memiliki mekanisme pertemuan 2 plus 2 dengan Australia, Jepang, Korea Selatan, Perancis, dan dengan Turki mulai tahun depan. Hal ketiga, kami sepakat untuk mempercepat penyelesaian negosiasi Indonesia-Turki komprehensif economic partnership agreement atau CEPA. Kedua belah pihak menyambut baik rencana perundingan putaran kelima tahun ini. Kedua belah pihak juga yakin bahwa dengan CEPA, maka kerjasama perdagangan dan investasi akan semakin meningkat. Keempat, kami sepakat mendorong dilanjutkannya dialog militer dan pertahanan kedua negara yang sudah berlangsung selama ini. Kelima, kami sambut baik joint production, medium with tank, dan berkomitmen untuk melakukan joint marketing. Keenam, di bidang keamanan, kami sepakat mempererat kerjasama penanggulangan kejahatan transnasional. Terkait hal ini kami menyambut baik penandatanganan perjanjian kerjasama keamanan sebagai payung kerjasama kedua negara. Ketujuh, kami berharap agar MOU tentang penanggulangan terorisme dan MOU tentang penanggulangan kejahatan transnasional dapat segera diselesaikan. Dan ketelapan, kami sepakat mendorong kolaborasi strategis dalam kerjasama pembangunan, development cooperation, untuk negara-negara dari the global south, baik berupa capacity building maupun joint projects. Rekan-rekan terkait isu global, pembicaraan hampir sepenuhnya membahas situasi Palestina dan kolaborasi yang dapat diperkuat antara dua negara guna mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dua negara memiliki posisi yang sama, termasuk pentingnya kenjatan senjata segera dan permanen, segera diakhirinya kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina melalui two-state solution, mendorong negara lain untuk memberikan pengakuan kepada Palestina, dan mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB. Rekan-rekan kegiatan selanjutnya adalah pertemuan dengan Menteri Pertahanan Turki. Di dalam pertemuan, saya antara lain sampaikan, pertama, saya sampaikan hasil pembicaraan saya dengan Menlu Turki, terutama terkait kesepakatan untuk melakukan pertemuan HLSC dan pertemuan 2 plus 2 tahun depan. Kedua, selain kerjasama ekonomi, saya sampaikan bahwa kerjasama pertahanan juga merupakan salah satu prioritas kerjasama bilateral. Ketiga, kami sepakat untuk memperkuat mekanisme reguler berupa Military Defense Dialogue Meeting dan Defense Industry Cooperation Meeting. Keempat, kami sepakat juga melihat pentingnya joint marketing untuk tank medium kaplan atau harimau yang telah diproduksi bersama. Kelima, saya menekankan pentingnya isu alih teknologi dan capacity building dalam kerjasama pertahanan kedua negara. Menteri Pertahanan Turki menekankan pentingnya peningkatan kerjasama dengan Indonesia dan Indonesia dinilai sebagai negara besar dengan mayoritas penduduk muslim sehingga kerjasama pertahanan didasarkan pada asas kemitraan yang setara dan bukan berdasarkan asas komersialisasi. Rekan-rekan, situasi di Timur Tengah sangat dinamis, kita tahu semua. Kita terus berusaha agar deeskalasi terjadi. Namun demikian, kita juga harus mempersiapkan diri jika situasi semakin memburuk, termasuk pelindungan terhadap WNI. Dengan dasar pemikiran inilah, maka rakor beberapa kepala perwakilan terkait diadakan di Ankara dan saya pimpin langsung. Secara detail, kita bahas dinamika situasi saat ini. Saya sampaikan upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia termasuk hasil pembicaraan saya dengan Menteri Luar Negeri Turki. Khusus mengenai pelindungan WNI berdasarkan catatan, jumlah WNI yang tinggal di wilayah rawan konflik antara lain sebagai berikut. Yordania, 1.524 WNI, tepi barat dan Israel, 131, Mesir, 15.708, Lebanon, 217, dan 1.232 personel Satgas Unifil. Surya, 2.361, Irak, kurang lebih 796, dan Yemen, 4.866. Kita juga bahas mengenai persiapan evakuasi jika situasi memburuk. Rekan-rekan, persiapan matang selalu diperlukan dan menjadi utama, sehingga kita tidak tergagam jika situasi memburuk. Rekan-rekan, kegiatan terakhir saya adalah bertemu dengan para konsul kehormatan Republik Indonesia di Turki. Turki adalah negara dengan luas wilayah yang besar. Dengan luasnya wilayah, maka upaya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia akan lebih sulit dilakukan jika hanya ditopang oleh KPRI Ankara dan KJRI Istanbul. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menunjuk lima konsul kehormatan. Mereka adalah warga negara Turki yang diberi tugas khusus pemerintah Indonesia untuk membantu pelindungan WNI dan juga membantu promosi kerjasama ekonomi. Dalam pertemuan, saya sampaikan mengenai arah kerjasama bilateral Indonesia dan Turki, dan saya sampaikan terima kasih atas peran mereka dalam membantu misi diplomatik, kekonsuliran, dan ekonomi Indonesia di Turki. Dekan-dekan, demikian hasil satu setengah hari kunjungan saya ke Ankara, Turki. Dan dari Ankara, saya akan bertolak ke Banjul Gambia untuk mewakili Bapak Presiden menghadiri KTTOKI. Hasil KTTOKI akan saya sampaikan dalam press briefing terpisah. Terima kasih. Terima kasih.